Intro Selamat siang Di bulan yang baru kita masuk tema yang baru Bulan ini kita bicara I'm in Tapi I'm in apa? Nah tiap minggu kita akan belajar Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita Minggu pertama ini saya akan mulai dengan judul Follow Me Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya Sebelum kesana saya mau cerita dulu Saudara sadarkah kita dalam hidup kita Kita selalu punya status Kita selalu punya posisi Kita selalu punya kedudukan Waktu kita lahir kita langsung dapat status sebagai anak Betul? Waktu kita mulai bertumbuh Kita mulai masuk sekolah Statusnya ditambahin Gak cuma anak Tapi sekarang punya status sebagai murid Waktu kita mulai bertumbuh lagi Kita mulai umur 17 Saudara punya KTP Dan kita punya status baru Kita adalah orang dewasa Lalu kita bertumbuh Kita menikah Kita punya status yang baru lagi Status sebagai suami atau istri Saat kita punya anak Kita punya status Sebagai orang tua Sebagai papi Atau mami Status biasanya kita pengen Yang single pengen menikah Yang menikah pengen punya anak Yang punya anak Pengen punya anak kedua Yang selanjutnya kita pengen jadi kakek dan nenek Tapi kita suka lupa Sebenarnya di dalam semua status Itu tertempel perannya Dalam setiap status Ada peran yang melekat pada status itu Saudara Kalau kita lihat dari kompas Judul artikelnya pengertian peran menurut ahli Kozier Barbara Berkata peran adalah Seperangkat tingkah laku Yang diharapkan Oleh orang lain Terhadap seseorang Sesuai kedudukannya Dalam suatu sistem Merton bilang Peranan didefinisikan Sebagai pola tingkah laku Yang diharapkan masyarakat Dari orang yang menduduki suatu status Waktu kita punya status tertentu Sebenarnya ada peran yang Diharapkan kita jalankan Waktu kita single Saudara mau kemanapun Mau pergi ngapain Mau belanja apa Mau makan apa Tergantung apa yang saudara suka Betul? Tapi harusnya Waktu kita selesai Mengucapkan janji nikah Itu berubah perannya Dari mikirnya soal aku mau apa Jadi soal kita Karena dua sudah jadi satu Waktu kita mau makan siang Kita harus nanya Saya akan nanya sama istri saya Mau makan apa? Apa yang kamu mau makan siang ini Dan jawabannya Pasti Terserah Itu problema yang kayaknya Sampai akhir jaman Tidak akan pernah terpecahkan Saudara Waktu kita punya anak Beda lagi Menikah dari aku Jadi kita Waktu kita punya anak Dari kita Jadi mereka Kenapa? Kenapa mereka anak saya tiga Kalau yang anaknya satu Jadi dia Nah kenapa? Kemarin hari Sabtu Biasanya kita Kalau weekend Kita coba luangin waktu Kita ajak anak-anak main Makan bareng Main Lalu jam 11 Jam 10 Saya sama istri saya Sudah mulai Senggol-senggolan Mau makan apa kita? Pikirannya bukan ini Apa yang saya pengen makan? Tapi sebagai orang tua Apa yang dipikirin? Apa yang anak-anak suka Untuk makan? Makan apa yang bikin Anak-anak saya Bisa makannya banyak Makannya lahap Itu pikiran kita Benar gak? Kenapa? Karena menjadi orang tua Perannya beda lagi Bukan lagi kita Tapi mereka sebagai Fokus utamanya Saudara Setiap status Ada peran yang melekat Di dalamnya Waktu kita gagal Waktu kita malfungsi Dalam peran Selalu mendatangkan konsekuensi Saya pernah dengar Satu kesaksian Dimana seorang anak bilang Saya gak mau Papa saya ada di rumah Saya lebih Rasanya hidup tuh Kayak di surga Kalau papa gak ada Kenapa? Karena waktu papa di rumah Suasana jadi mengerikan Salah sedikit dihukum Kenapa itu bisa terjadi? Karena ayahnya Gagal Berfungsi Berperan Seperti seharusnya Setiap Malfungsi kita Dalam peran kita Setiap kegagalan Kita berperan Selalu akan Mendatangkan Konsekuensi Nah Pertanyaannya Taukah Status Dan peran Saudara Di dalam Tuhan Nah kita akan Lihat dari Matius 28 Dari ayat 16 Sampai nanti Ayat ke 20 Matius 28 Ini menceritakan Tentang Kalau saya boleh bilang Hari terakhir Yesus Di dunia Sebelum dia naik ke surga Gitu ya Nah Di ayat 16 Dibilang apa? Dan ke 11 Murid itu berangkat Ke Galilea Ke bukit yang telah Ditunjukkan Yesus Kepada mereka Ketika melihat dia Mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang Ragu-ragu Kenapa orang Ragu-ragu? Karena mereka masih mikir Ini beneran Yesus Kan kemarin saya Ngelihat dia Disalip Kemarin Saya ikut Ngikutin dia loh Sampai disalip Dan mati Kok sekarang ada Disini Makanya Beberapa orang Masih ragu-ragu Ini Yesus Beneran Apa bukan? Ayat ke 18 Yesus Mendekati mereka Dan berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Saudara Yesus gak cuman Cari pengikut Yesus Tidak cari followers Yesus Cari Murid Kalau Yesus Kasih tau Murid-muridnya Kasih tau Pengikutnya gini Jadikan semua Bangsa murid Artinya Harusnya Semua yang ada disini Adalah Murid Bukan sekedar Ya yang penting Percaya Enggak Kita adalah Murid Kristus Katakan Saya murid Kristus Saya murid Kristus Kenapa Karena Yesus yang bilang Jadikan semua bangsa Muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir jaman Apa sih Menjadikan murid Menjadikan murid Kalau kita lihat Dari bahasa aslinya Dari bahasa Yunaninya Dari Mateteo Yang definisinya adalah To be a disciple Dan to make a disciple Dari Helps World Studies Bilang apa Menjadikan murid Adalah membantu Seseorang Secara progresif Belajar firman Tuhan Untuk menjadi Murid yang bertumbuh Kata kunci dari murid Apa Belajar firman Tuhan Betul Waktu saya sekolahin Anak saya Terus di sekolahannya Enggak belajar apa-apa Apa yang saya lakukan Ini bukan murid 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 esensinya belajar Murid Kristus Esensinya belajar Dari Kristus Tapi kan Kristusnya udah gak ada Kristusnya sudah tidak ada Firmannya tetap ada Yang kedua Membantu orang percaya Menjadi murid Kristus Dalam keyakinan Dan praktek Gak cuman belajar Firman Tuhan Murid Kristus Juga harus mahir Dalam praktek Firman Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Jadi murid Kristus Adalah orang percaya Yang belajar Dari Kristus Melalui firman Tuhan Dan melakukan Apa yang Kristus Perintahkan Ini bahasa Kitanya Menjadi Murid Kristus Yang menyatakan Kerajaan Allah Kenapa itu Jadi visi kita Itu bukan dapat Pastor Andi dapat Ngimpi Bukan Itu dapat dari Firman Tuhan Karena Tuhan Minta Kita untuk menjadikan Semua bangsa murid Yang melakukan Perintahnya Yang menyatakan Kerajaan Allah Saudara Kalau kita lihat Ayat ini Perintahnya tiga Jadikan semua Bangsa murid Baptis mereka Buat saudara Yang belum dibaptis Tapi sudah percaya Atau saudara Bingung apa itu Baptisan Daftar kelas baptisan Bulan ini Nanti tanggal 16 Ada kelas baptisan Di CLCC Saudara belajar dulu Supaya saudara tahu Kalaupun nanti Saudara memutuskan Di baptis Saudara tahu Apa yang saudara Lakukan Kalau gak jadi Gimana Gak apa-apa kok Nah Setelah itu apa Ajar melakukan Perintah Tuhan Kalau kita lihat Alkitab Ternyata Menjadikan murid Itu bukan perintah Akhirnya Yesus Kalau kita lihat Alkitab Bahkan menjadikan Murid Sudah Yesus Lakukan Sejak awal Pelayanannya Kalau saudara ingat Setelah Yesus Dibaptis Lalu Yesus Dibawa Roh Kudus Ke Padanggurun Untuk dicobai Nah setelah Balik dari Padanggurun Apa yang Yesus Lakukan Matius 4 Dan ketika Yesus Dan ketika Yesus Berjalan Menyusur Danau Galilea Dia melihat Dua orang bersaudara Yaitu Simon Yang disebut Petrus Dan Andreas Saudaranya Mereka sedang Menebarkan jala Di danau Sebab Mereka Penjala ikan Yesus berkata Kepada mereka Mari Ikutlah aku Follow me Dan kamu Akan ku jadikan Penjala manusia Lalu mereka pun Segera meninggalkan Jalanya Dan mengikuti dia Waktu Yesus Mau lihat orang Mau cari orang Yang dia panggil apa Ikutlah aku Yesus gak cari Cuman sekedar gini Percaya aja ya Kalau udah percaya gimana Yaudah Kamu nanti masuk surga Kita ketemu di surga Enggak Yang Yesus panggil Buat kita Mau ikut Tuhan gak Karena Tantangannya Yesus Sama Petrus dan Andreas Apa Follow me Mungkin kita Mikir ya Emang ngapain sih Ikut Tuhan Tuhan gak Orang iseng Saudara Tuhan bukan orang Yang lagi nyari kerjaan Yang lagi Aduh gue gak ada kerjaan nih Kita Kita ketemuan yuk Banyak ya Kalau sekarang ya Kita ngopi-ngopi yuk Kenapa Aduh lagi Nunggu kuliah nih Aduh hari ini Saya lagi gak ada kerjaan Kita ngopi-ngopi yuk Kongkow-kongkow Ngomongin apa Gimana nanti aja Yang penting ketemu dulu Saya tau tuh Tempat kopi yang enak Yang baru sekarang gitu Yesus gak begitu Yesus tau Apa yang dia lakukan Waktu Yesus Manggil murid-muridnya Dia langsung kasih tau Hei ikut saya Karena kamu akan diproses Dari penjala ikan Menjadi penjala manusia Pemuritannya Yesus Itu ada tujuannya Pemuritannya Yesus Ikut Yesus Itu kita akan diproses Dari kita yang sekarang Menjadi semakin serupa Dengan Kristus Nanti kita akan lihat Kenapa Saudara Taukah bedanya saudara Kalau janjian sama orang Janjian dengan cara kita Konvoy Atau kita ketemu di tempat Kalau konvoy itu Kita biasanya Kumpul di titik temu Di titik kita ketemu Di titik kumpul Lalu kita konvoy Yang naik sepeda Sekarang banyak orang Olahraga sepeda Kumpul ya Jam tujuh di titik ini Kita sepedaan sama-sama Kelembang Atau yang suka naik motor Yuk kumpul Nanti kita sama-sama pergi Waktu yang namanya Konvoy Kalau yang di depan Belok Saudara ikut belok gak Ikut Kalau yang di depan Mulai ngegas Lebih kencang Saudara ikutin gak Ikut Kalau yang di depannya Berhenti Saudara berhenti gak Ikut Itu yang namanya konvoy Itulah yang Yesus bilang Dengan ikuti aku Kalau Yesus belok ke kanan Murid-muridnya ikut gak Ikut Kalau Yesus makan Di sempat itu Ikut Kenapa Karena itulah Waktu murid-muridnya belajar Kapan murid-muridnya belajar Mengampuni Waktu Yesus Mengajar soal mengampuni Dan waktu Yesus Tidak mendendam Sama orang yang Nangkepin dia Kapan Murid-muridnya Ngeliat Yesus Menghormati Negara Menghormati kerajaan Kekaisaran Roma Waktu Yesus Juga gak ada Sedikitpun Yesus Di fitnah Di apain Ditangkep Yesus gak ada Sekalipun statement Bahwa Kita berontak Terhadap Kaisar Ada gak Gak ada Disitulah murid-muridnya Bicara Dan Yesus gak pernah gini Ketemu nanti ya Ketemu nanti itu kayak apa Kayak kalau kita home Eh minggu ini home kita fellowship ya Kemana Ke Lembang Di Pasar Lembang Ketemu jam 12 Gitu Berangkatnya gimana Atur masing-masing Yang penting ketemu disana Kalau kita sistemnya ketemu disana Saudara mau berangkat jam berapa Boleh gak Bebas Yang penting Ngumpulnya jam 12 Saudara mau lewat jalan mana Bebas gak Bebas Kalau Yesus begitu Maka waktu Yesus Mau ketemu orang gini Kamu percaya sama saya ya Terus hidup gue gimana ya Tuhan Gimana kamu aja Yang penting Nanti ketemu di surga Bayang Yesus gak begitu Yang Yesus lakukan apa Ikuti aku Kamu konvoy sama aku Kenapa Karena Yesus Mau murid-muridnya Belajar Bagaimana Yesus berpikir Bagaimana Yesus bertindak Bagaimana Yesus berbicara Supaya murid-muridnya Bisa meneruskan pekerjaannya Dan praktek nilai-nilai hidupnya Dan ternyata Saudara Kata ikutlah aku Gak cuma Yesus pakai Sama Petrus dan Andreas Kalau kita lihat Matius 9 Dibilang Setelah itu Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang bernama Matius Duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Follow me Maka berdirilah Matius Lalu mengikuti dia Sama Matius juga Tuhan bilang apa Ikutlah aku Matius 19 Ada seorang yang datang kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya padaku Tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi Jika engkau ingin masuk Kedalam hidup Turutilah segala perintah Allah Kata orang itu kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Kata orang muda itu kepadanya Semua itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Ad 21 Kata Yesus kepadanya Jika engkau hendak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian Datang kemari Dan Ikutlah aku Dan Follow me Ketika orang muda itu Mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab Banyak hartanya Saudara Kenapa Yesus bilang Kalau mau masuk dalam hidup Turuti perintah Karena orang ini orang Yahudi Dalam orang Yahudi Dalam Tradisi orang Yahudi Kalau mau masuk surga Harus Lis Lis Hukum Taurat Harus dikerjain semua Bisa gak Gak bisa Toh pada akhirnya Pemuda ini Pergi dengan sedih Dan tidak pernah dicatat lagi Ada di Alkitab Kita gak tau Akhir hidupnya Dia bertobat apa enggak Semoga dia bertobat Dan akhirnya ikut Tuhan Bisa gak kita Menggenapi semua hukum Taurat Gak bisa Gak usah Menjual semua harta Tuhan bilang Kamu membenci Sudah membunuh Wah berapa orang yang udah saya bunuh Gak bisa Makanya kita butuh Kasih karunia Tuhan Dan saudara Sedihnya Ajakan Yesus Untuk ikutlah aku Ternyata gak selalu Di respon baik ya Kalau kita lihat Di Matius 4 tadi Waktu Yesus Bicara sama Petrus Dan Andreas Mari ikutlah aku Dan kamu akan Kujadikan penjala manusia Responnya apa Lalu mereka Segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Di Matius 9 Sama Matius sendiri Waktu Yesus bilang Ikutlah aku Matius berdiri Dan langsung mengikuti Yesus Tapi di Matius 19 Waktu Yesus bilang Jual Kasih ke orang miskin Ikutlah aku Pemuda ini mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab Banyak hartanya Keengganan kita Keengganan kita Untuk mengikuti Yesus Untuk belajar Dan praktek Firman Tuhan Menunjukkan Ada berhala Di hati kita Keengganan kita Buat saat teduh Sama Yesus Menunjukkan Waktu tidur saya Lebih penting Daripada Yesus Keengganan saya Untuk menghormati Atasan saya Di kantor Menunjukkan Harga diri saya Ego saya Lebih penting Dari Yesus Saya mau bilang Murid Yesus Adalah orang yang Belajar firman Dan belajar praktek Saya mengampuni Bukan karena Dia layak Diampuni Saya pun tidak layak Diampuni sama Tuhan Saya bersabar Kenapa? Itu perintah Tuhan Kalau Tuhan Ngajar begitu Tuhan nyuruh begitu Sebagai murid Saya kerjain Sebuah Ketika kerukunan Terkoyak Oleh sebuah Permainan Ini saya pikirin Baik-baik Kata-katanya Kenapa? Saudara Minggu-minggu lalu Kita memperingati Hari Kartini Dan biasa Di hari Kartini Di sekolah-sekolah Itu banyak perayaan Di sekolah anak saya Yang TK Ada perayaan Saya diminta ikut Lomba Memasak Nasi goreng Estafet Saudara Lalu istri saya Ikut main drama Drama Kartini Pertama kali Saya lihat istri saya Main drama Di situ Lalu pulang sekolah Anak-anak itu Dibagiin Permainan Congklak Gitu ya Satu persatu Setiap anak Nah anak saya Yang TK itu ada dua Yang SD satu Yang SD yang gak dapet Kenapa? Kan gak sekolah di TK Jadi permainan ini Sejak dia Nyampe ke rumah Sudah mengoyak Kerukunan Keluarga saya Kenapa? Karena buat anak-anak Apapun bentuknya Mainan baru itu Lebih berharga Daripada emas Apapun bentuknya Walaupun anak saya Gak pernah main conglak Gak ngerti Cara mainnya Buat dia gini Ini punya saya Gak boleh ada yang minjem Cicinya mau minjem Gak boleh Kenapa? Karena ini berharga Buat saya Gitu ya Jadi dari awal Udah rebutan Karena cicinya gak dapet Kemudian Waktu Istri saya ngajarin Anak saya yang kedua Main conglak Udah mami ajarin Biar kita bisa main Sama-sama Saudara Saya baru sadar Disitu bahwa Bahkan untuk mengajarkan Anak saya main conglak Kita butuh Kasih karunia Kenapa? Butuh kesabaran Butuh hikmat Buat ngomong yang benar Kenapa? Saya melihat sendiri Hanya butuh 15-20 menit Sampai peperangan itu terjadi Kan mami udah bilang Muternya kesini Terus anak saya bilang Ih mami curang Kok mami Kok saya mati Kok ganti giliran mami Itu mami curang Kata istri saya Lah itu peraturannya Memang begitu Lalu mereka mulai Diam-diaman Saudara Itu kejadian mungkin Sekitar hari Jumat Di hari Sabtu kemarin Saya lagi Di kamar Sendiri ya Merenungkan firman Tuhan Saya lagi Berjuang untuk Meresapi firman Tuhan Karena saya memberkati Saudara-saudara sekalian Di tengah perenungan saya Jam 6 gitu ya Kayaknya udah lapar Saya keluar kamar Waktu saya buka kamar Perang dingin Sudah terjadi Saudara Anak saya yang Gede Lagi di pojok Diem gitu ya Terus anak saya yang Tengah Bingung Akward Mau ngedeketin cicinya Takut Dibentak gitu ya Takut dimarahin Mamihnya Lagi di kamar Nyetrika Jadi semua Diem-dieman tuh Di luar Anak saya yang paling kecil Lagi tidur Saya buka Saya lihat Ada apa ini ya Tapi kan pilihannya Ada di saya ya Saya bilang dalam hati saya Saya lagi dikejar deadline Mau kirim PPT Ke multimedia Wah itu kan Pekerjaan Tuhan Betul ya Saudara ya Saya lagi merenungkan Gospel Saya lagi merenungkan Bagaimana menceritakan Gospel sama saudara Betapa mulia kan Tapi Di satu sisi Keluarga saya lagi perang dingin Pertanyaannya gini Kadang-kadang saya mikir Ayolah Saya mau memberitakan Injil sama orang banyak Istri saya kemana Masa Menggembalakan Tiga jemaat aja sulit Masa saya harus Turun tangan Saudara Dalam pergumulannya Tuhan ingetin sama saya Bukannya kamu lagi Mau ngajar soal Status dan peran Status kamu Di keluarga ini siapa Suami Status kamu Di keluarga ini siapa Bapak Bukannya suami dan Bapak Harusnya membawa damai Dalam keluarga Bukannya suami dan Bapak Harusnya Menunjukkan Kasih itu Sama keluarga Waktu saya Disadarkan Tuhan Iya ya Saya murid Kristus Yang harusnya Menyatakan kerajaan Allah Start dari mana Keluarga Saya mulai deketin Anak saya Saya belai Kenapa ci Gue gak apa-apa Kenapa ci Minum dulu Minum dulu Ambilin minum Sambil berkata Cepetan papi Harus bikin PPT lagi Ayo cepetan Marahnya Jangan lama-lama Ini gak selesai nanti Kenapa ci Ya akhirnya dia ngomong Iya aku tadi main game itu Dan berantem sama mami Tenangin Ajak makan Lalu setelah anaknya Mulai tenang Saya mulai ke kamar Setrikaan Kenapa Enggak saya emang gak apa-apa Saudara tau Begitu wanita Bilang gak apa-apa Itu berarti ada apa-apa Kan anak saya juga kan Ini yang cewek kan Dia juga bilang gak apa-apa Pelajari code nya Gak apa-apa Sama dengan Ada apa-apa Ajak ngobrol Pelan-pelan Dan lain-lain Kenapa Bukan karena anak itu Itu kan anak saya Enggak Dia juga ada waktunya nyebelin Terus kenapa saya lakukan itu Karena saya tahu Status saya Sebagai murid Kristus Yang harusnya menunjukkan Kasih itu sama keluarga saya Waktu saya enggan Kenapa kita berantem besar Sama istri Sama suami Sama anak Karena Ada berhala Yang kita sembunyikan Yang gak mau kita buka Konflik selalu soal ego Terus gimana Renungkan kebaikan Tuhan Kenapa ini diulang-ulang terus Di kotbah si LCC Kayaknya minimal Sebulan sekali Gambar ini keluar Karena ini kunci jawabannya Waktu saudara Kesel Waktu saudara sensi Saudara marah Cek lagi Waktu saya tenang Saya cek Wah Hidup saya gak lebih baik Dari istri saya Kalau istri saya Butuh 15 menit Buat meledak Mungkin saya cuma butuh 7,5 menit Buat marah Apalagi kalau dihadapan Tuhan Betapa pikiran saya Banyak yang jahat Betapa omongan saya Banyak yang gak disaring Kalau Tuhan tetap sabar Sama Kristian Yang bentuknya kayak begini Yang sifatnya kayak gini Kenapa saya gak bisa sabar Sama istri saya Toh istri saya Tidak lebih buruk dari saya Kapan kita gagal mengampuni Waktu kita merasa Saya lebih baik Dari orang itu Kapan Dimana Dalam situasi apa Saya harus Mengikuti Tuhan Yesus Jawabannya Setiap waktu Dimanapun Dalam semua situasi Saudara Kadang-kadang kita mikir Tapi saya lagi Stres sama kerjaan Saya lagi Pusing sama tagihan Saya lagi Bingung sama ujian Kayaknya Tuhan-Tuhannya Menantilah Saya beresin dulu Masalah saya Baru Kita Ikut Tuhan Yesus Nanti ajalah Setelah saya dapat pacar Saya janji Saya ikut Tuhan Setelah Masalah relationship Saya beres Baru saya janji Saudara Tuhan bilang Jadi murid itu Seluruh hidup kita Adalah murid Kristus Seluruh hidup kita Kepunyaan Yesus Kalau kita baca Dari surat 1 Petrus 2 Surat 1 Petrus ini Ditulis oleh Rasul Petrus Dengan bantuan Silvanus Ditulis sekitar Tahun 60 Sampai 63 Petrus Mengalamatkan Surat ini Kepada orang-orang Pendatang Yang tersebar Di seluruh Provinsi Asia Kecil Bagian dari Kekaisaran Roma Jemaat disana Tidak lagi Baik-baik aja Jemaat disana Mulai dapat Perlawanan Mulai ada Persekusi Terhadap mereka Dari masyarakat Dan dari Pemerintah Nah kita mau lihat Ini jemaat yang lagi Mulai terpojok Jadi minoritas Jadi Orang yang Dikambing hitamkan Apa surat Rasul Petrus Ayat 9 Tetapi Kamulah Bangsa terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat Kepunyaan Allah sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar Dari dia Yang telah Memanggil kamu Keluar Dari kegelapan Kepada terang Yang ajaib Petrus Enggak bilang gini Yuk sekarang Lari dulu Pindah dulu Ketempat yang aman Baru kamu Beritakan Pekerjaan Tuhan Enggak Petrus bilang Dari awal Kamu adalah Milik kepunyaan Allah Untuk Memberitakan Pekerjaannya Tuhan Jadi kalau Kita ada disini Sebagai murid Kristus Tujuan hidupnya Memberitakan Pekerjaannya Tuhan Enggak nunggu Nanti-nanti Enggak nunggu Hidup kita Enak dulu Kamu yang dahulu Bukan umat Allah Tetapi sekarang Menjadi umatnya Yang dahulu Tidak dikasihani Tapi sekarang Beroleh Belas kasihan Saudara-saudaraku Yang kekasih Aku menasehatkan Kamu Supaya sebagai Pendatang Dan perantau Kamu menjauhkan diri Dari keinginan-keinginan Daging Yang berjuang Melawan jiwa Milikilah Cara hidup Yang baik Di tengah-tengah Bangsa Bukan Yahudi Supaya apabila Mereka memfitnah Kamu sebagai Orang durjana Mereka dapat melihat Perbuatan-perbuatanmu Yang baik Dan yang memuliakan Allah Pada hari Ia melawat mereka Kalau kita tinggal Bukan di umat Tuhan Kalau kita Ada di Perusahaan Yang gak ada Kenal Tuhan Gak ada orang Yang punya nilai-nilai Tuhan Apa yang dilakukan Apa yang Petrus Ingatin Tetaplah berbuat Berbuat baik Tetap berbuat Yang benar Supaya apa Bukan supaya mereka Baik sama kita Bukan supaya kita Dapat jabatan Supaya apa Supaya mereka Dapat melihat Perbuatan-perbuatanmu Yang baik Dan melalui Perbuatan-perbuatan Kita yang baik Itu jadi pintu masuk Yang Tuhan pakai Untuk melawat mereka Sampai pada akhirnya Mereka Percaya sama Tuhan Kenapa saya Percaya Tuhan Wah saya inget Dulu ada sosok Namanya kok Jeffrey Itu baik banget Gue Bocor ban Didatengin malam-malam juga Didorongin motornya Dibayarin tambalnya Beda banget Sama orang yang lain Dan saya lihat Kok orang ini beda ya Oh karena Tuhannya beda Tuhannya baik Someday Esokan harinya Bulan depannya Tahun depannya Kita gak pernah tahu Saya mau percaya Sama Tuhan Yang kayak gini Kenapa? Karena ada murid-murid Kristus Yang menyatakan Kerajaan Allah Murid-murid Kristus Yang tetap berbuat baik Walaupun kondisinya Tidak baik E13 Tunduklah Karena Allah Kepada lembaga Lembaga manusia Baik kepada Raja Sebagai pemegang Kekuasaan tertinggi Maupun kepada Wali-wali yang diutus Untuk menghukum Orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati Orang-orang yang berbuat baik Hormatilah semua orang Kasihilah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Tapi Rajanya Mulai persekusi kita Pak Petrus bilang ini Gak ada urusan Karena Allah Hormati Raja Karena Allah Hormati pemerintah Tapi pemerintahnya Gak sesuai Sama yang gue harapin Gak ada urusan Kamu menghormati mereka Karena Tuhan Minta kamu menghormati Itu murid Kristus Hai kamu Hamba-hamba Tunduklah dengan penuh Ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang Baik dan peramah Tetapi kepada yang bengis Atasan saya Ma Aduh Gak ada potongan Baiknya sedikit juga Aduh Firman Tuhan bilang apa Hormati Alasan bengis Hormati Kenapa Kenapa kamu menghormati Karena itu Perintah Tuhan Sesimpel itu Sebab Adalah kasih karunia Jika seorang Karena sadar Akan kehendak Allah Menanggung Penderitaan Yang tidak harus Dia tanggung Sebab Dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi Jika kamu berbuat baik Dan karena itu Karena kamu berbuat baik Kamu harus menderita Maka itu adalah Kasih karunia kepada Allah Saudara Yesus tidak berbuat dosa Tipu daya tidak ada Dalam mulutnya Ketika ia dicaci Dia tidak bales Dengan mencaci maki Ketika ia menderita Dia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya Kepada dia Yang menghukum Dengan adil Ia sendiri telah Memikul dosa kita Dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya Kita Yang telah mati Terhadap dosa Hidup Untuk kebenaran Kenapa Yesus mati Kenapa dia Diam Waktu diludahi Kenapa dia diam Waktu dicambuk Supaya kita Yang sudah mati Terhadap dosa Hidup Untuk kebenaran Yesus Tidak tebus kita Hanya untuk masuk surga Yesus tebus kita Untuk hidup Dalam Kebenaran Saya akan tutup Dengan Cerita ini Beberapa hari yang lalu CEO Microsoft Bertemu dengan Presiden Jokowi Di istana Coba sodara Bayangkan Bahwa CEO Microsoft Itu Datang ke Bandung Tepatnya Datang ke Taman Holis Lalu dia Ngetok Di depan rumah saya Dia ngetok Dengan berkata Apa betul Ini rumahnya Kristian Lalu Saya dengan Keheranan Saya buka Saya bilang Betul Pak Kristiannya ada Ada Pak Saya Kristiannya Lalu CEO itu bilang Saya mau Kamu meneruskan Pekerjaan saya Saya mau Kamu menjadi penerus Apa yang saya kerjakan Sekarang Kira-kira Jawaban saya apa Saya akan bilang Tuhan Atau Pak Saya gak sanggup Saya gak punya kemampuan Untuk mengelola Perusahaan sebesar itu Gak bisa Boro-boro mengelola Bahasa Inggris aja Balelol Gak bisa CEO ini bilang Gak usah khawatir Kamu Ikut sama saya Kamu jalan sama saya Supaya apa Saya bisa ajarin Kamu langsung Bagaimana cara Saya mengelola Bagaimana cara Saya melihat Peluang Bagaimana cara Saya melihat Tim kerja Saya yang lain Jangan khawatir Semua resource Yang kamu butuhkan Saya kasih Semua guru Yang kamu butuhkan Saya kasih Yang penting Kamu mau Saudara Kalau pertanyaan itu Datang sama saya Kira-kira apa Jawaban saya Jawaban saya akan bilang Novi siapin koper Saya berangkat sekarang Betul gak Kapan lagi Kapan lagi Yang nanya sama Saudara hari ini Yesus Pencipta Langit dan Bumi Yesus Yang Maha Kudus Maha Besar Maha Kuasa Dia nanya sama Saudara Mau gak ikut saya Dan lanjutkan Pekerjaan yang telah Kulakukan Bahkan firman Tuhan Bilang Orang percaya Gak cuman Dia akan melakukan Pekerjaan yang aku lakukan Bahkan lebih besar Daripada yang aku lakukan Ikut Tuhan Bukan beban Ikut Tuhan Kehormatan Follow me Itu gak cuman Ikut Tuhan Jalan dari kota ke kota Follow me Bicara Kehormatan Kalau Tuhan Mau kita Terlibat dalam Pekerjaannya Kristian bisa apa sih Gak bisa Semua yang saya punya Dari Tuhan juga Semua yang saya punya Ada orang yang lebih pinter Bisa ngomong Banyak yang lebih pinter Baca Alkitab Lebih banyak Lebih hatam Kalau saya terlibat Dalam pekerjaan Tuhan Itu karena Kehormatan yang Tuhan Berikan buat saya Hari ini Tapi Pak Kayaknya saya gak sanggup Kalau buat jadi Penerusnya pekerjaan Tuhan Makanya Saudara ingat Kita buka dengan ayat ini Kita tutup dengan ayat ini Kita ingat Yesus mendekati mereka Dan berkata apa Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga dan di bumi Kenapa kan Ini jadi penting Karena memang Menjadikan murid Dan hidup sebagai murid Kita memang gak sanggup Dari awal Tuhan sudah tahu Bahwa kita tidak sanggup Hidup sebagai murid Dan memuridkan orang lain Makanya Tuhan bilang gini Kuasa di bumi dan di surga Sudah ada sama saya Karena itu Pergilah Diakhiri dengan apa Dan ketahuilah Aku Yang sudah punya kuasa ini Yang sudah punya kuasa di bumi dan di surga Menyertai kamu senantiasa Saya memang gak sanggup Tapi saya tahu Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi Menyertai saya Dia yang backup saya Bagian kita tinggal gini Mau gak ikut Tuhan Mau gak Jadi murid Kristus Yesus memanggil kita Hari ini dengan bilang Follow me Apa jawaban sodara I'm in Jesus Atau I'm out Apa kayak gini Bukan yang kayak gini yang saya cari Sodara langsung pergi Ikuti Yesus Atau sodara pergi Dengan sedih Karena sodara Karena kita Masih simpen Apa yang menurut kita menyenangkan Tapi pak Orang yang mati Disalip di sebelah Yesus Tuhan gak bilang ikuti aku loh Betul? Waktu yang disalip Sebelah Yesus bilang Tuhan ingat aku ya Yesus bilangnya apa? Sore ini juga Kamu akan berada sama-sama aku di Firdaus Kenapa? Waktunya udah gak ada Itu udah tinggal tunggu mati Udah disalip di sebelah Mau ikut Tuhan gimana? Kalau hari ini kita masih punya hidup Hari ini kita masih punya waktu Pertanyaannya Mau gak ikut sama Tuhan? Karena ikut Tuhan Kehormatan Bukan beban Yuk renungkan Apa respon kita? Saya mau aja kita renungkan Sambil kita naikkan Sebuah pujian Biar pujian ini juga bicara sama kita Semua karena Menyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepaskan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenal kehendaknya Di hidupku Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Thank you Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau engkau yang tidak berbuat dosa Engkau yang tipu tidak ada dalam mulutmu Tuhan Ketika engkau dicacimaki Engkau tidak membalas mencacimaki Ketika engkau menderita Engkau tidak mengancam Tapi engkau menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil Engkau sendiri yang memikul dosa kami Tuhan Dalam tubuhmu di kayu salib Supaya kami mati terhadap dosa Dan hidup untuk kebenaran Thank you Tuhan Thank you Tuhan Yesus Kalau kami Dikasih kehormatan yang begitu besar Terima kasih Tuhan Kalau kau mau datang ke dunia Tuhan Engkau tanggung semua penderitaan itu Tuhan Engkau tanggung semua penghinaan itu Tuhan Engkau rela diludahi Tuhan Engkau rela dihina Tuhan Supaya kami yang harusnya dihukum Kami dibeli menjadi milikmu Dalam keadaan kami hambamu Tuhan Kami diangkat jadi anak Supaya kami beroleh semua warisan janji-janjimu Tuhan Dan gak cuma sampai situ Tuhan Engkau mau kami melanjutkan pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan Wow Thank you Tuhan Roh Kudus selalu ingatkan kami Kalau kami adalah murid Kristus Kami bukan orang sembarangan Kami murid Yesus Kami pengikut Yesus Yang menyatakan bagaimana dia hidup Yang menyatakan apa yang jadi nilai-nilai kehidupan Yesus Supaya pada akhirnya Bangsa-bangsa bisa melihat Bangsa-bangsa boleh Tertarik Terbuka Karena kasih Yesus Yang terpancar dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Berkati kami Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan Dan kami mau serahkan Masa depan kami sama Tuhan Kami serahkan Seluruh hidup kami sama Tuhan Sebagai penyembahan kami yang sejati Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan